Kembang jelita peruntuh tahta jelit 11 bagian 1. Beberapa rumah ikut terbakar karena kena lemparan api yang kurang tepat. Tapi keadaan yang menjadi terang-benderang itu jadi mempermudah membedakan kawan dan lawan. Kaum pemberontak kalah jumlahnya, namun menunjukkan semangat tempur yang menyala-nyala. Tujuan utama mereka bukan mengalahkan pasukan itu, sebab mereka sadar tidak mungkin mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar itu. Cukup asal bisa memusnahkan sebagian dari perbekalan yang akan dikirim ke tongkoan itu. Pihak pemberontak tidak mau membiarkan pasukan General Sun yang sudah Senin-Kemis itu menjadi segar kembali karena bantuan dari Pak Hia itu, maka mereka berusaha menghancurkan kiriman itu di tengah jalan. Tidak heran kalau pertempuran paling sengit terjadi di sekitar gerobak-gerobak beras itu ditempatkan. Kaum pemberontak menyerang, pasukan kerajaan berusaha menghalau. Selain perang dengan senjata, juga ada perang api melawan air. Api yang dilemparkan oleh kaum pemberontak terus-terusan menghujani gerobak-gerobak beras, sedang para prajurit berusaha menyiraminya dengan air dari beberapa sumur penduduk yang terdekat. Maka biarpun beras itu selamat dari api, namun karena kena air dan minyak, entah bagaimana rasanya kelak kalau jadi nasi. Melihat itu, Helian Kong merasa tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Ia menggunakan pedangnya untuk membabat kawanan pemberontak yang berusaha mendekati gerobak perbekalan. Di hadapan orang berilmu setinggi Helian Kong, kawanan pemberontak itu jadi seperti helai-helai jerami yang dilewati angin prahara. Mereka bertebaran dan bertumbangan setiap kali Helian Kong melewati mereka sambil mengayun pedang. Namun dari antara kaum pemberontak pun muncul Yok Yan Hai yang bersenjata sepasang pedang tebal, berbeda dengan kakak seperguruannya yang bersenjata cambuk panjang. Ia mengganas merobohkan banyak prajurit kerajaan, terutama yang mempertahankan gerobak-gerobak perbekalan. Sepasang pedang itu tidak kalah dasyatnya dengan pedang tunggal Helian Kong, dengan tenaganya yang besar maka sabetan-sabetan sepasang pedang Yok Yan Hai tidak cuma merobek kulit tapi mampu memotong tulang juga. Tak terhindari pertempuran ulang antara kedua lawan setimpal ini, Helian Kong dan Yok Yan Hai. Helian Kong melompat, seperti seekor elang yang dengan sayap-sayapnya yang kokoh tanpa gentar masuk langsung ke pusat prahara, dengan gerak hui engco anhun, elang menembus mega, melompat dan menusuk dan atas. Begitu kokoh lengannya menggenggam pedang, sehingga deru putaran sepasang pedang Yok Yan Hai tak mampu menggoyahkan arah pedangnya. Sejaripun, ujung pedang tetap mengincar ke leher Yok Yan Hai. Yok Yan Hai semuda lawannya, darahnya juga darah muda yang selalu bergairah untuk menguji ilmu silatnya. Makin ketemu lawan tangguh, makin menyala semangatnya. Ia bergeser mundur, sepasang pedangnya tiba-tiba berkelebatan menjadi cahaya silang-menyelang rapat. Yok Yan Hai tidak hanya ingin menangkis pedang laugen, tapi sekaligus juga memotong lengan lawan. Helian Kong tidak menarik mundur serangannya, justru mempercepat luncurannya di udara, pedangnya dijulurkan sepanjang-panjangnya, seolah mau berkata kepada lawannya, boleh kau potong tanganku dan akanku potong leharmu. Hal itu mengejutkan Yok Yan Hai. Tapi pemuda ini pun terampil dalam menggunakan sepasang pedangnya. Melihat pedang Helian Kong meluncur deras menembus. Pertahanannya, Yok Yan Hai melejit ke samping sambil menebaskan pedang kanan ke siku Helian Kong. Tapi seperti seorang tukang sulap saja Helian Kong memindahkan pedang ke tangan kiri sambil menggulingkan badan, lalu membabat sepasang kaki Yok Yan Hai. Kedua pemuda sebaya itu memang bergerak sama cepatnya, sama kuatnya, namun agaknya Helian Kong unggul dalam membuat gerakan-gerakan yang diluar perhitungan. Sedang lawan masih terlalu lugu memainkan jurus demi jurus ajaran perguruannya. Maka Yok Yan Hai segera beralih posisi menjadi pihak yang kena serang terus-menerus, ujung pedang Helian Kong mengejarnya terus. Rupanya Helian Kong mengandalkan unsur kecepatan untuk mengincar bagian-bagian tak terjaga, bagian tubuh yang belum tentu mematikan namun buat sebuah pedang tajam tentu tak ada bagian yang percuma untuk dikenai. Biarpun bukan bagian mematikan yang luka, tentu akan mengalirkan darah terus dan melemahkan keseluruhan perlawanan. Keparat Anjing Kaisar, kau terlalu sombong Yok Yan Hai memekik jengkel dan sepasang pedangnya diputar sekuat tenaga untuk membuat pertahanan. Saat Yok Yan Hai sekuat tenaga memutar senjata dilambari kekuatan Titsyang Kin Hoat, Ilmu kekuatan melempar gajah, justru gerakan pedang Helian Kong melembut. Pedangnya dengan jurus M Goan Seng Goat, tiga gelang menjerat rembulan, gerak putaran pedangnya halus semacam tarian tanpa kekuatan, dan tahu-tahu sepasang pedang Yok Yan Hai malahan sudah tercongkel lepas dari tangan. Rupanya Helian tidak menghadang kekuatan lawan secara kekerasan, melainkan mengikuti, mendorong dan mempercepat gerak lawannya sampai tak terkendali oleh lawan sendiri, lalu dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Pemberontak menyerahlah bentak Helian Kong sambil menubruk lawannya yang baru saja kehilangan senjata. Terpaksa Yok Yan Hai melakukan perlawanan tangan kosong dengan Ban Seng Kun Hoatnya. Biarpun gigih, namun karena tak bersenjata dia jadi terdesak terus. Penaganya yang besar juga jadi kurang berguna menghadapi kecepatan Helian Kong, ia seperti terkurung di bawah cahaya pedang. Sementara itu, meskipun para pemberontak terus menyerbu dengan gigih ke arah kereta-kereta perbekalan, namun jumlah mereka yang terlalu sedikit akhirnya membenturkan mereka kepada pertahanan tak tertembus dari pasukan kerajaan. Setelah kedua pihak sama-sama kehilangan banyak teman, akhirnya banyak kaum pemberontak yang terbunuh atau melarikan diri. Tujuan kaum pemberontak itu terhitung gagal, sebab mereka tidak berhasil memusnahkan semua perbekalan, hanya berhasil merusak sebagian kecil saja. Sergapan itu semula direncanakan dengan cepat lalu menghilang. Begitu rencananya, lain pula kenyataannya. Dalam jumlah sedikit kaum pem, terpaksa Yok Yan Hai melakukan perlawanan tangan kosong dengan Ban Seng Kun Hoatnya. Berontak malah terlibat pertempuran berlarut-larut yang tentu saja tidak menguntungkan mereka. Tak heran mereka terpukul mundur. Yok Yan Hai yang terdesak oleh Helian Kong itu pun nampaknya ingin segera kabur, tapi Helian Kong tidak memberinya kesempatan. Di saat kritis itulah tiba-tiba dari antara kaum pemberontak muncul seorang bersenjata kau Lian Jiyo, tombak berkait. Dia menerjang Helian Kong untuk menyelamatkan Yok Yan Hai pemimpinnya. Ternyata ilmu silatnya cukup tangguh. Karena pertolongan itulah Yok Yan Hai akhirnya berhasil mundur bersama orang-orangnya yang sudah tidak utus lagi. Helian Kong melarang pasukannya mengejar. Tugas utamanya adalah melindungi perbekalan dengan selamat sampai ketongkoanlah tidak mau meninggalkan perbekalan yang menjadi tanggung jawabnya itu, apalagi ia tidak tahu apa yang menunggu di balik tabir hitam malam. Sambil membenahi pasukannya, Helian Kong juga menghitung kerugian di pihaknya. Puluhan prajuritnya gugur oleh senjata, tapi lebih banyak lagi yang tewas karena diracun, sebab merekalah yang diseguhi makanan atau minuman oleh penduduk desa yang berlagak ramah sore tadi. Puluhan lagi luka-luka, dan puluhan karung beras rusak, tak bisa dimakan lagi. Meskipun demikian, sebagian besar pasukan dan sebagian besar perbekalan masih dapat meneruskan perjalanan ketongkoan. Bangsat-bangsat pemberontak itu benar-benar bernyali besar, geram Helian Kong. Mereka menyusup jauh melebih garis pertempuran untuk menimbulkan banyak gangguan. Mereka tidak sekedar ingin menguasai suatu wilayah, namun benar-benar ingin merebut negara. Keesokan harinya, ketika pasukan itu siap berangkat, barulah diketahui bahwa sebagian besar dari ternak-ternak yang memperlancar perjalanan, seperti kuda, keledai dan kerbau penarik gerobak, ternyata juga sudah mati diracun. Berarti banyak gerobak yang harus didorong oleh para prajurit, sehingga perjalanan akan lebih lama. Helian Kong membanting kaki dan mengepal tinju dengan geram ketika mendengar laporan itu. Mudah-mudahan Jenderal San mampu bertahan sedikit lebih lama untuk menunggu kita, harapnya. Eh, kota Hun Chiu masih berapa jauh di depan kita? Kira-kira 30 li, Chong Peng. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mencapai Hun Chiu, tidak peduli malam sudah tiba. Di Hun Chiu kita akan mendapatkan kuda-kuda baru untuk mempercepat perjalanan ke Tongkoan. Perwira bawahannya yang diajak berunding itu nampak ragu-ragu, namun memberanikan diri berkata, kalau berjalan terus ya bisa. Tapi harap Chong pengingat bahwa pasukan kita sudah tidak sesegar ketika berangkat dari ibu kota. Meskipun ke Hun Chiu hanya 30 li, tapi prajurit-prajurit kita harus berjalan sambil mendorong gerobak. Selain itu aku yakin kaum. Pemberontak takkan membiarkan kita berjalan tanpa halangan. Kalau begitu, akan ku kirim lebih dulu dua kurir berkuda ke Hun Chiu, minta bantuan agar mereka menyongsong dengan membawa kuda dan hewan-hewan pengangkutan lainnya. Helian Kong lalu menulis surat untuk Panglima Hun Chiu, diserahkan kepada kurir-kurir berkuda yang segera berpacu ke Hun Chiu mendahului pasukan. Setelah selesai pembagian ransum makan pagi, pasukan itu pun bergerak kembali. Memang jadi lebih berat, sebab sebagian besar gerobak-gerobak pengangkut beras harus maju dengan didorong para prajurit. Untuk menjaga semangat pasukannya, Helian Kong tidak mau enak-enak menunggang kuda, namun berjalan kaki. Bahkan tak lelah-lelahnya ia hilir mudik sepanjang pasukannya, sebentar berjalan ke ujung pasukan, sebentar ke buntut barisan. Tak segan-segan ia ikut mendorong gerobak-gerobak sambil mengucapkan kata-kata pengobar semangat. Untung pula jumlah prajurit amat banyak sehingga gerobak-gerobak bisa didorong bergantian. Menjelang tengah hari, belum ada sepuluh liang berhasil mereka tempuh, semakin kecil harapan untuk memasuki Hun Chiu sebelum matahari terbenam. Ketika pasukan itu lewat sebuah jalan yang diapit lereng-lereng gunung di kiri kanannya, Helian Kong mewaspadakan seluruh pasukannya. Dalam penghoat, ilmu perang, tempat seperti itu dikenal mudah untuk menyergap musuh yang berjumlah jauh lebih besar. Karena itulah sebelum memasuki selat, Helian Kong memisahkan pasukannya menjadi dua kelompok, masing-masing berjumlah sepuluh ribu prajurit, masing-masing dipimpin seorang camciang, untuk berjalan agak memisah diri dari pasukan induk. Pasukan mereka juga dibebaskan dari tugas mendorong-dorong gerobak agar tetap segar pada saatnya diperlukan. Naluri Helian Kong tepat. Ketika pasukannya tiba di tengah selat gunung, mendadak dari lereng-lereng kiri kanan terdengar sorak-sorai, lalu suara gemeruh batu-batu besar dan batang-batang pohon yang digelundungkan ke arah pasukan kerajaan. Tanpa menunggu komando lagi, prajurit-prajurit mengambil tindakan sendiri-sendiri. Sebagian lari ke depan, sebagian lari ke belakang, atau mencari perlindungan di tempat-tempat yang memungkinkan. Toh ada juga yang tak sempat menyelamatkan diri sehingga binasa oleh batu dan kayu yang seolah longsor dari atas itu. Ketika longsoran reda, ternyata terlihat peluhan gerobak beras terbalik, isinya tumpah berceceran di antara mayat-mayat prajurit, batu-batu besar dan batang-batang pohon yang malang melintang. Semuanya menjadi hambatan gerobak-gerobak yang di belakang untuk maju ke depan. Mendidih darah Lian Kong melihat itu. Kembali pihak musuh berhasil menimbulkan kerugian atas pasukannya. Sekaligus dikutuknya Panglima di Hun Chiu, bangsa benar si Kam Seng itu, kenapa tidak diawasinya jalan ini, padahal tempat itu masih termasuk wilayah kekuasaannya? Rupanya dia sudah menjadi kura-kura yang cuma berani berlindung di bagian dayam tembok Hun Chiu, tidak berani keluar dan membiarkan kaum pemberontak malang melintang di sebelah luar dinding kota Hun Chiu. Namun dia pun tidak tinggal diam. Ia berlari-lari sepanjang pasukannya sambil berteriak, atur barisan. Jaga gerobak-gerobak yang masih utuh. Tergopoh-gopoh para prajurit mengatur diri di kedua sisi yang menghadap kedua lereng. Sebagian prajurit mendapat tugas membersihkan balok, batu dan mayat-mayat atau runtuhan gerobak agar tidak menghambat majunya gerobak-gerobak di belakangnya. Prajurit-prajurit yang luka dinaikan begitu saja ke gerobak-gerobak beras yang masih bisa jalan, tanpa diobati lebih dulu. Tameng-tameng rotan yang tadinya hanya digendong di punggung para prajurit, kini dipegang dengan tangan kiri, siap menyambut musuh. Para pemanah dan pelempar lembing juga siap dengan alat perang masing-masing. Helian Kong agak terhibur melihat kesigapan pasukannya, yang biarpun mendapat seragapan hebat namun tidak panik dan cerai-berai. Biarpun pasukannya memang menderita kerugian, namun jelas tidak gampang buat musuh untuk menghancurkan atau menghentikan pasukan yang dilatih keras oleh Helian Kong sendiri itu. Tetap maju dan awasi kedua sisi suara Helian Kong memantul di lereng-lereng kiri kanan jalan itu. Maka pasukan itu pun bergerak maju kembali, perlahan, karena masih tetap harus mendorong gerobak-gerobak beras. Helian Kong tahu, tindakannya itu tentu menjengkelkan musuh, dan mereka tentu akan menyerang lagi. Benar saja. Dari kedua lereng mendadak terdengar sorak gemuruh, bendera-bendera berwarna kuning polos muncul berkibar-kibar. Ribuan orang yang berikat kepala kuning dengan senjata-senjata berkilat muncul dan menyerbu tentara kerajaan, didahului dengan lontaran panah dan lembing. Para prajurit kerajaan mengangkat perisai, dan di antara mereka banyak yang cukup berani untuk memanjat lereng menyongsong musuh, sambil berlindung di balik perisai. Sedang pemanah-pemanah dari pasukan kerajaan mulai beraksi pula. Memang kalah menguntungkan memanah dari tempat yang lebih rendah, namun lebih baik daripada tidak membalas sama sekali. Kemudian kaum pemberontak melepaskan pula panah-panah berapi, sasarannya adalah gerobak-gerobak beras. Namun pasukan itu tetap merambat maju, pendorong-pendorong gerobak dilindungi oleh rekan-rekan mereka yang membawa perisai. Helian Kong tahu kalau lorong diapit lereng itu hanya sepanjang kira-kira 200 meter, habis itu akan keluar ke tanah datar di mana kaum pemberontak takkan dapat menarik keuntungan apapun. Karena itulah Helian Kong memerintahkan maju terus. Mundur berarti menjadi sasaran terus-menerus, begitu juga berhenti. Selain itu, Helian Kong juga memberi isyarat suitan kepada dua pasukan di bagian belakang yang sudah dipersiapkan sebelum memasuki selat itu. Kedua perwira berpangkat camciang itu, masing-masing adalah Kok Siao Eng yang bersenjata sepasang kongpian, Ruyung Baja, dan Wanyok Liang yang bersenjata kampak bertangkai sepanjang tangkai tombak. Keduanya dikenal Helian Kong dalam kemahiran perang gunung mereka. Begitu mendengar isyarat Helian Kong, keduanya bersama pasukan masing-masing segera bergerak serempak. Kok Siao Eng memanjat lereng utara dan Wanyok Li yang memanjat lereng selatan, tapi dari arah mulut selat. Tempat yang landai. Seperti yang sudah diperhitungkan, mereka pun mendapat hambatan ketika naik ke tebing. Mereka diserang dengan tanah dan leming, tapi kelandayan tanah di situ tidak memungkinkan bagi pihak musuh untuk menggelingkan batu-batu dan balok-balok kayu. Panah dan lembing ditangkis dengan perisai tanpa menghambat gerak maju pasukan. Dan tak lama kemudian, pasukan Kok Siao Eng maupun Wanyok Liang sudah terlibat pertempuran jarak dekat dengan laskar pemberontak di atas tebing. Karena merasa unggul dalam jumlah, Kok Siao Eng maupun Wanyok Liang menebar pasukannya agar jangan ada prajurit yang menganggur di garis belakang, jadi semua prajurit dapat kerja. Perlahan tapi pasti pasukan kerajaan berhasil. Menggiring mundur kaum pemberontak di atas tebing sebelah menyebelah. Mundur menyusuri tebing memanjang. Hasil di kedua sayap itu terasa di pasukan Helian Kong. Serangan dari atas tebing sebelah menyebelah mengendor, pihak musuh harus membagi perhatian, pasukan Helian Kong dapat maju lebih cepat. Begitulah, majunya pasukan kerajaan dalam tiga jalur itu seperti sebuah trisula. Jalur tengah adalah Helian Kong yang mengawal gerobak-gerobak perbekalan dengan jumlah pasukan terbanyak. Jalur utara Kok Siao Eng dan jalur selatan Wanyok Liang. Pasukan kerajaan tidak lagi terjepit, tapi mendesak. Selat itu memang tidak panjang. Setelah hampir ke ujung selat, jalanan bahkan agak melandai turun sehingga gerobak-gerobak dapat menggelinding lebih lancar. Kini para prajurit malahan harus agak menghambat gerobak-gerobak agar tidak meluncur terlalu cepat. Setelah keadaan membaik buat pasukannya, Helian Kong mengirim lagi dua perwira dengan pasukan masing-masing untuk memanjat ke tebing utara dan selatan, untuk membantu Kok Siao Eng dan Wanyok Liang mempercepat penyelesaian. Maka kedua tebing sebelah menyebelah pun seolah kini ditaburi prajurit kerajaan. Kaum pemberontak yang kalah Jumiah pun makin cepat terdesak mundur. Namun dari luar selat sebelah barat, tiba-tiba terdengar sorak gemuruh, ratusan bendera kuning berkibar menghadang di depan. Sebuah pasukan yang nampaknya cukup kuat muncul, dengan berani mereka menghadang pasukan Helian Kong secara frontal, berhadapan langsung, menandakan kalau mereka pun mengandalkan jumlah yang besar. Bahkan mereka juga mengembangkan sayap ke tebing-tebing, melebarkan garis pertempuran. Maju sambil berteriak, Helian Kong berjalan paling depan sambil mengangkat tinggi-tinggi pedangnya. Laskar pemberontak yang menghadang ini tergolong besar, bukan sekedar regu-regu kecil untuk tugas-tugas kecil, namun benar-benar disiapkan untuk menghambat bantuan bagi Jenderal Santo Anteng yang sedang mereka genjet di Tongkoan. Di antara bendera-bendera kaum pemberontak, nampak sebuah bendera memanjang ke bawah bertulisan dua huruf besar yang bisa dilihat dari kejauhan, Ligiam. Itulah nama seorang jenderalnya kaum pemberontak yang kenamaan di garis depan. Membaca huruf-huruf pada bendera di kejauhan itu, Helian Kong malahan berkobar semangatnya. Bagus, sudah jemuh aku hanya menghadapi kerocok-kerocok pengikut Lichu Seng, sekarang biar ku tangkap pentolannya. Di bawah bendera besar kaum pemberontak itu nampak seorang penunggang kuda yang berpakaian perang. Memakai sisik-sisik logam pelindung pundak dan lengan, memakai logam pelindung ulu hati, namun topinya ternyata hanyalah caping petani biasa, sehingga dandanan kelihatan agak janggal. Memang demikian kah dandanan jenderal-jenderalnya kaum pemberontak? Topi petani itu maunya dijadikan lambang bahwa mereka sedang berperang untuk membela rakyat kecil, dengan demikian mengharap bisa mendapat dukungan luas dari rakyat. Diiringi sekelompok pengawal berkudanya, Ligia maju ke depan, tangan kirinya memegang kendali kuda dan tangan kanannya mengempit tombak panjang, siitapnya gagah. Setelah cukup dekat, ia berseru kepada Helian Kong Cong Su, orang gagah, berhentilah mengabdi kepada pemerintahan Kaisar Cong Cheng yang menyengsarakan rakyat, bergabunglah dengan John Ong untuk menyelamatkan negeri. Helian Kong berhenti melangkah dan menyarungkan pedangnya. Namun bukan untuk menyerah, sebab ia tiba-tiba merebut sebuah busur dan sebumbung anak panah dari seorang prajurit di sebelahnya. Dan sekejap kemudian berterbanganlah anak-anak panahnya ke arah Ligiam. Panah yang dilepas Helian Kong meluncur lebih hebat dari prajurit-prajurit biasa, selain lebih cepat juga membawa desing lebih keras dan mencapai jarak lebih jauh. Maka guguplah pengawal-pengawal Ligiam melindungi atasan mereka. Memang Ligiam seorang tokoh penting dalam barisan Ligiu Seng, seorang ahli strategi perang, namun ilmu silatnya justru termasuk hanya golongan pas-pasan, karena itulah panah-panah Helian Kong menjadi ancaman serius buatnya. Beberapa pengawal mengajukan perisai ke depan Ligiam. Tetapi kekuatan panah Helian Kong terlalu hebat, sehingga pengawal-pengawal itu berhasil melindungi Ligiam tapi tak berhasil melindungi mereka sendiri. Panah Helian Kong menembus tameng-tameng rotan itu dan sekaligus memakunya dengan tangan-tangan yang berada di belakang tameng. Beberapa pengawal bahkan bertumbangan dari kuda karena panah Helian Kong langsung ke tubuh mereka. Namun perlindungan para pengawal setia itu terhadap Ligiam betul-betul gigih. Menggantikan pengawal-pengawal yang reboh, pengawal-pengawal lain maju melindungi Ligiam tanpa memikir keselamatan mereka sendiri. Sementara sebagian dari pengawal-pengawal itu menganjurkan Ligiam agar menjauhi garis benturan. Sadar akan bahaya yang mengancamnya, Ligiam menurut diajak mundur, kemudian para pengawalnya lah yang mencoba membendung Helian Kong. Diiringi sorak-sorai kedua pasukan yang berlaga di mulut selat itu, pertempuran makin berkobar hebat. Yang paling sengit ialah di bagian jalur tengah, di mulut selat. Di situ laskar pemberontak mencoba membendung tentara kerajaan, sebaliknya tentara kerajaan mendesak untuk mencari jalan. Tetapi di kedua lereng pun sayap-sayap kedua pihak saing menekan dan mendesak. Masing-masing pihak sadar, kalau berhasil menguasai tebing miring melandai itu, tentu akan bisa menekan lawan dari lambung, dari kedudukan yang lebih menguntungkan. Maka dari kedua pihak, selain korban-korban senjata yang berjatuhan juga ada korban-korban yang terguling ke bawah tebing untuk hadiah kurang hati-hatinya mereka melangkah. Kaum pemberontak begitu bersemangat, sebab dipimpin sendiri oleh Ligiam, tangan kanan Li Cuseng sendiri. Tiap laskar ingin menunjukkan semangat juang dan kemampuan yang setinggi-tingginya dihadapan Ligiam. Namun pasukan kerajaan juga melawan Amatulet, semangat mereka pun berkobar karena diberi contoh oleh Lian Kong sendiri, yang tidak cuma berteriak-teriak dari garis belakang, melainkan menyusup garis pertahanan musuh yang paling depan. Memang tidak keliru pepatah di bawah Panglima yang kuat tidak ada prajurit yang lemah. Prajurit-prajurit Lian Kong ini benar-benar tidak mengecewakan orang yang selama ini melatih mereka, yaitu Lian Kong sendiri. Memang tentara kerajaan kalah segar kondisinya setelah kelelahan sekian lama. Namun kelelahan itu sirna ditelan semangat yang berkobar. Pasukan kerajaan saat itu menempati posisi lebih tinggi, tetapi ada juga kerugiannya, yaitu karena saat itu metuhari sudah 3 per 4 garis edarnya, sudah agak rendah di sebelah barat. Padahal pasukan kerajaan itu menghadap ke barat, satu atau dua jam lagi pasti mereka akan disilaukan langsung oleh cahaya matahari. Lian Kong menyadari hal itu, maka dikirimnya dua kurir untuk menyampaikan perintahnya kepada sayap utara dan sayap selatan yang dikomandani masing-masing oleh Kok Xiao Eng dan Wan Yok Li yang agar lebih hebat menekan musuh, harus dapat merebut posisi menguntungkan selatan utara sebelum matahari terbenam. Helian Kong sendiri bukan cuma main perintah, tapi menyerbu paling depan, tanpa ragu-ragu menerjang lapisan Laskar. Pemberontak yang terdepan, Laskar pemanah dan pelempar lembing. Begitu hebat amukan Helian Kong sehingga Laskar-Laskar musuh lapisan pertama itu banyak yang roboh bergelimpangan di babat pedangnya, sebelum mereka sempat mengganti busur-busur dan lembing-lembing mereka dengan pedang atau tombak. Lapisan pertama berantakan, segera Helian Kong menghantam lapisan kedua yang bersenjata perisai dan pedang, atau tombak panjang. Baru saja Helian Kong mengamuk lagi hendak menghancurkan lapisan musuh yang di situ, mendadak terdengar gemuruh derap kuda mendekat, muncullah pengawal-pengawal lidiam yang semuanya menunggang kuda. Mereka langsung berderap menyerbu Helian Kong. Berbeda dengan Laskar biasa yang belum memakai seragam kecuali ikat kepala warna kuning, maka pengawal-pengawal lidiam ini semuanya sudah berseragam prajurit yang cukup mentereng, biarpun rampasan dari tentara pemerintah. Melihat itu, Helian Kong beringas, lah melompat seperti elang menyusur langit, tanpa gentar menyongsong kelompok orang berkuda itu. Seorang lawan terdepan bersenjata golok Cheng Leong Tu, golok yang diberi gagang sepanjang tangkai tombak, sambil duduk tegak di pelana kuda ia menyambarkan senjatanya untuk membelah tubuh Helian Kong. Di udara Helian Kong menangkis dan menjejak dengan kaki, kecepatannya tak tertandingi, sehingga lawannya terjungkal dari kuda. Ketika pedang Helian Kong sekali lagi membabat, lawan itu pun habis riwayatnya. Namun pengikut-pengikut ligiam itu berani mati. Matinya seorang teman mereka tidak menjadikan mereka ciut nyalinya yang lain-lainnya mendesak maju sambil mengajunkan senjata yang bermacam-macam, umumnya senjata panjang. Namun Helian Kong tiba-tiba meluncur turun dari udara dan melakukan gerakan gun. Tetong di tanah yang miring itu, bergulingan dan menjadikan kaki kuda sebagai sasaran. Maka kacau lah para pengawal ligiam, tak bisa mengarahkan senjata mereka, sebab Helian Kong seperti amblas dan tahu-tahu malah beroperasi di bawah perut kuda-kuda mereka. Menggelundung ke sana kemari seperti bola karat saja. Beberapa kuda roboh terbabat kakinya, penunggang-penunggangnya ikut berpelantingan ke bawah dan termakan pusaran pedang Helian Kong yang membentuk cakram perak raksasa yang berpusar cepat. Belum lenyap kebingungan mereka, kembali Helian Kong melompat meninggalkan tanah dan berubah seperti elang yang menyambar-nyambar dari angkasa. Dilihat dari luar arena, Helian Kong nampak seperti seekor naga yang timbul tenggelam di gelombang samudera. Sebentar melayang-layang di atas kepala musuh-musuhnya, dilain saat amblas menyusup-nyusup di bawah perut-perut kuda. Tiap kali menimbulkan korban. Ligia melatih kelompok berkuda yang dapat bergerak cepat agar kelak dapat dijadikan pasukan penggempur gerak cepat. Kini ternyata orang-orang yang dilatihnya itu telah terhambat majunya hanya menghadapi satu orang saja. Kuda-kuda tunggangan mereka malah berputar-putar panik dan saling tabrak, sama bingungnya dengan penunggang-penunggang mereka yang soyah menghadapi sesosok hantu yang bisa menghilang dan muncul semaunya. Mereka bertambah kacau ketika Lian Kong menunjukkan Kera bertempur yang baru lagi. Kini ia menggunakan pepohonan yang banyak tumbuh di tempat itu. Ia berlompatan dari pohon ke pohon seperti tuai atau keraraksasa dan makin banyak musuh yang direbohkannya. Di mulut selat itu pun bergelimpanganlah mayat kuda dan tubuh manusia yang menghalang-halangi majunya alaskar pemerontak. Prajurit-prajurit kerajaan bersorak penuh semangat melihat kehebatan panglima mereka. Mereka pun ikut menyerbu lebih hebat lagi. Begitulah, baik pertempuran di mulut selat maupun di kedua tebing, kedua pasukan saling terjang, saling desak, saling menyebar dan mencoba mengurung seperti dua gelombang yang bertemu arus dan berpusar. Bendera-bendera dikibar-kibarkan untuk menambah semangat, sorak yang gemuruh membuat hati terbakar dan semakin tidak kenal takut. Korban-korban yang jatuh tak sempat diurus lagi, dilangkai atau bahkan diijak begitu saja. Tidak sedikit yang terluka dan mestinya masih bisa ditolong, akhirnya matinya justru karena terinjak-injak. Helian Kong ikut mengenas dalam suasana demikian itu. Agar negara selamat, pasukan Jenderal Sandi Tongkan harus selamat, dan agar pasukan Jenderal Sand selamat, pasukannya yang hendak menolong pasukan itu pun harus selamat, hanya itu pikiran Helian Kong. Karena itu, mustahil ia bersikap baik hati terhadap laskar pemberontak yang juga kuat itu. Ia bersikap sama haus darahnya dengan kawan maupun lawan. Bahkan karena ketinggian ilmu. Silatnya, dia menjadi malaikat maut buat kaum pelangi kuning itu. Setelah memporak-porandakan pengawal-pengawal didikan Ligiam, Helian Kong sendirian menyuruh ke tengah-tengah pasukan lawan. Dibilang sendirian, sebab pasukannya tertinggal dan tak sempat mengikuti langkahnya, maka Helian Kong seperti setitik kecil di tengah-tengah hamparan orang-orang berikat kepala kuning. Namun ia tidak tenggelam, ia mengamuk. Pedangnya berkilat-kilat terayun ke sana kemari, memantulkan cahaya surya yang makin miring ke barat, memunkratkan darah dan memotong tubuh-tubuh musuh. Kemana ada melangkah, ia seperti melangkahnya seekor ular besar yang merobohkan batang-batang ilalang. Helian Kong benar-benar memburu waktu sebelum pasukannya disilaukan oleh matahari, karena itulah ia merusak pasukan musuh sehebat-hebatnya. Agak jauh di garis belakang, Ligiam dikelilingi pengawal-pengawal berkudanya. Karena tempat mengamuknya Helian Kong di tanah yang miring letaknya, agak tinggi, maka Ligiam dapat melihat sepak terjang Helian Kong. Hebat diagumam Ligiam. Orang itukah? Yang namanya Helian Kong, seperti laporan orang-orang kita di Pahia? Benar, Goan SWE, sahut seorang pengawal di sampingnya. Menurut laporan itu pula, dia adalah ketua Tiat Eng Bun, perguruan elang besi. Pantas sedemikian hebat ilmu silatnya. Tapi kenapa pesan dari Pahia itu memohon kepadaku agar Helian Kong ditangkap hidup-hidup dan jangan dibunuh? Apa maksud pesan itu? Teman-teman kita di Pahia hanya mengusulkan, dengan pertimbangan bahwa Helian Kong adalah seorang yang berpengaruh di kalangan perwira penentang coawasan di Pahia. Kalau dia bisa bekerja untuk kita, pastilah lebih menguntungkan kita daripada cuma kita dapatkan mayatnya. Namun keputusannya terserah kepada Ciyang Kun. Pesan dari Pahia itu sulit dijalankan. Bukan karena aku tidak mau menggunakan pengaruhnya, tapi karena orang macam dia aku yakin sulit disuruh menggubah pendirian. Terserah kepada Ciyang Kun. Baik. Sekarang siapa di antara kalian yang bisa membunuh atau menangkapnya, jasanya akan kulaporkan kepada John Ong. Yo Kian Hai yang masih penasaran karena semalam dikalahkan Helian Kong, maju dan berkata, Ciyang Kun, izinkan aku mencobanya. Baik, tapi hati-hati. Dengan membawa sepasang pedang tebalnya, Yo Kian Hai menyuruk maju, minta jalan kepada para laskar untuk menyongsong Helian Kong. Setelah sampai di depan, dilihatnya laskarnya di bagian itu sudah berantakan gara-gara Helian Kong seorang. Dan garis pertempuran sudah mundur berpuluh-puluh langkah, pasukan kerajaan sudah berhasil keluar dari selat sembari menekan dari kedua sayap. Yo Kian Hai yang masih penasaran karena semalam dikalahkan Helian Kong, maju dan berkata, Ciyang Kun, izinkan aku mencobanya. Tanda petik. Yo Kian Hai tidak membuang waktu, lah melompat langsung ke depan Helian Kong, sepasang pedangnya langsung menikam dengan gerakan Tai Peng Tian Ih, sepasang sayap Raja Wali. Helian Kong yang waspada cepat memutar tubuh dan balas menikam, sambil mengejek, Hi, belum jerah juga. Minta tambah pelajaran dari aku karena yang semalam belum cukup? Anjing Kaisar, tutup saja mulutmu dan bersiaplah menerima kematianmu dengan pasrah. Kedua pemuda itu kembali bertempur dengan gigih. Sepasang pedang Yo Kian Hai mendesis-desis membelah udara, berkelebatan seperti seribu petir merobek langit. Terjangannya yang penuh tenaga seperti seribu gajah yang mengamuk berbareng. Tapi meskipun Helian Kong sendiri adalah seorang bertenaga besar, ia pantang memboroskan tenaga dengan membentur-benturkan pedangnya ke pedang musuh hanya sekedar agar tidak dianggap takut. Ia lebih suka mengandalkan kelincahan dan kelenturan tubuhnya untuk bergerak cepat. Kelebatan pedangnya tidak sedasyat kelebatan sepasang pedang lawannya, melainkan melingkar-lingkar dengan cepat berusaha menyusup kepertahanan lawan seperti ribuan tawon berterbangan. Setelah Helian Kong bertemu lawan setimpal, Laskar pemberontak di garis depan berkesempatan menyusun pertahanan yang tadinya compang-camping dirobek-robek Helian Kong. Pertempuran makin seru, arna perkelahian melebar kemana-mana. Pasukan kerajaan masih mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah untuk menyebar dan mengepung. Laskar pemberontak terus didorong mundur ke arah barat. Biarpun masih penasaran ingin membalas kekalahan, Yogyan Hai mau tidak mau harus ikut bergeser mundur mengikuti Laskarnya. Ketika pasukan kerajaan secara serempak memperhebat gempuran, Laskar pemberontak pun terpukul mundur. Menyusul aba-aba dari Ligiam sendiri yang tidak melihat ada kemungkinan menang, Laskar itu mundur diiringi sorak-sorai prajurit-prajurit kerajaan. Mundur ke pegunungan sebelah barat laut. Helian Kong tidak menyuruh pasukannya mengejar, yang penting baginya adalah menembus kepungan Tongkoan untuk menolong General Sun. Dan meskipun pasukan kerajaan boleh dibilang menang dalam pertempuran itu, namun yang tewas dan luka-luka pun mencapai ribuan orang, sedang di pihak Laskar pemberontak lebih banyak lagi. Karena mendesaknya waktu, Helian Kong memerintahkan agar mayat-mayat prajuritnya dibawa saja ke Tongkoan, tidak sempat dikuburkan di situ. Yang luka-luka diobati. Laskar pemberontak yang iuka-luka pun diberi obat, namun diancam pula agar tidak bergabung kembali dengan Laskar pemberontak. Banyak di antara Laskar pemberontak yang tadinya memang rakyat biasa yang cuma ikut-ikutan. Karena janji perbaikan nasib. Mereka tidak punya pendirian yang kuat, diajak perangnya menurut saja. Ketika pasukan Helian Kong siap untuk melanjutkan perjalanan, matahari sudah menyentuh garis kaki langit sebelah barat, sebentar lagi tentu akan gelap. Helian Kong berunding dengan perwira-perwiranya untuk merundingkan kemungkinan berkemah atau meneruskan berjalan. Akhirnya Helian Kong menetapkan, kota Hunciu tidak sampai 20 li, kalau kita jalan terus, tidak sampai tengah malam tentu sudah masuk kota itu. Kita lelahkan sekalian hari ini, besok kita beristirahat sehari penuh di kota itu. Ketika diumumkan, kata-kata istirahat sehari penuh itu ibarat obat kuat mujarab bagi para prajurit, lagi pula semangat mereka sedang meningkat sehabis kemenangan itu. Maka setelah istirahat makan minum sebentar, barisan panjang itu pun kembali berbaris ke Hunciu. Tenggelamnya matahari malah. Menyegarkan semangat mereka karena tidak panas. Mereka terus berjalan sampai hampir tengah malam. Ketika itulah tiba-tiba dari arah depan terdengar derap pasukan berkuda mendekat, dan obor-obor bagaikan ratusan kunang-kunang yang terbang mendekat. Malam gelap dan Helian Kong belum tahu pasukan mana yang mendekati pasukannya itu, maka dihentikannya pasukannya dan diperintahnya bersiaga dalam formasi tempur. Semuanya tegang, haruskah dalam keadaan amat lelah itu mereka bertempur lagi? Helian Kong memerintahkan Lohian Beng dan pasukannya melindungi gerobak-gerobak perbekalan. Helian Kong sendiri sebagai pelindung di depan, Kok Siaweng pelindung kanan dan Wanyokli yang pelindung kiri? Pasukan berkuda itu makin dekat, dan setelah dekat barulah Helian Kong menarik napas lega. Di bawah cahaya obor, ia kenal penunggang kuda paling depan adalah Kam Seng, Pang Lima di Hun Chiu. Bersamanya ada kira-kira seribu pasukan berkuda yang membawa obor-obor. Kam Cong Peng Helian Kong menyongsong maju. Kam Seng melompat turun dari kuda untuk memberi hormat. Helian Cong Peng, aku minta maaf sebesar-besarnya atas kegagalanku mengamankan wilayahku, sehingga aku dengar laporan kalau Cong Peng mengalami sedikit gangguan dengan bandit-bandit pelangi kuning itu. Helian Kong menarik napas. Karena urusannya begitu penting, menyangkut kalah menangnya tentara kerajaan dalam perang menghadapi pemberontak, maka ia tidak sungkan-sungkan menegur Kam Seng, bukan sekedar gangguan kecil, Kam Cong Peng, pemberontak mengerahkan orang yang begitu banyak sehingga hampir berhasil menghentikan pengiriman bantuan untuk General San. Kam Cong Peng jangan lupa bahwa jalan raya dari Tong Kan ke Pak Hia adalah urat nadi amat. Penting dalam perang ini. Tak kusangka penguasaan tentara kita di jalan raya itu begitu rapuh, sama sekali tidak memadai, ratusan li tidak ada pos-pos penjagaan yang kutemui, sehingga kaum pemberontak bisa muncul dengan leluasa sepanjang jalan raya. Kam Seng mengerutkan alis, merasa kurang senang terhadap teguran itu, maka ia berdalih, harap Lian Cong Peng ketahui bahwa di Hun Chiu hanya ada 10 ribu prajurit, dan aku lebih memusatkan kekuatan pada wilayah yang menghadap langsung ke Tong Kan, sehingga wilayah sebelah timur kekurangan tenaga. Pasukanku terlalu sedikit untuk disebar ke tempat seluas ini, nanti hanya akan disergap sedikit demi sedikit oleh musuh. Yang bisa kami lakukan hanyalah meronda dengan tentara berkuda, seperti sekarang ini. Ketajaman rasa Lian Cong menangkap nada ketidaksenangan dalam kata-kata Kam Seng itu. Sebagai orang pusat umuwenang Lian Cong lebih besar dari Kam Seng, namun untuk menjaga kekompakan antara sesama. Pasukan kerajaan, ia terpaksa mengalah, ya sudahlah, tidak perlu lagi kita bicarakan yang sudah lewat. Keadaan kita memang serba terbatas ini. Terima kasih atas pengertian Lian Cong Peng, sekarang aku mengucapkan selamat datang di Hun Chiu. Aku pun berterima kasih. Aku akan mengistirahatkan pasukanku satu hari di Hun Chiu sebelum melanjutkan perjalanan ke Tong Kan. Kam Seng mengerutkan alis, apakah tidak akan terlalu lambat sampai di Tong Kan? Sedang saat ini Jenderal San sudah seperti telur di ujung tanduk. Lian Cong menarik napas, pasukanku tidak melakukan perjalanan biasa sampai ke Hun Chiu ini, melainkan berjalan sambil bertempur. Prajurit-prajuritku kelelahan dan banyak yang luka-luka. Kalau besok pagi ku paksakan meneruskan perjalanan ke Tong Kan, aku khawatir di tengah jalan takkan sanggup menembus kepungan pemeronta atas Tong Kan. Berarti perjalanan kami sama sekali tidak berguna karena tak dapat menolong Jenderal San. Kalau demikian pertimbangan Helian Cong Peng, dengan senang hati aku persilakan istirahat di Hun Chiu. Kemudian kedua pasukan itu pun bergabung menuju Hun Chiu. Biarpun malam sudah larut, pintu gerbang Hun Chiu dibuka juga untuk menyambut pasukan dari Pak Hia itu. Tanda bintang. Pasukan Helian Cong beristirahat satu hari di Hun Chiu sambil menyegarkan yang kelelahan dan menyembuhkan yang luka-luka. Namun di hari istirahat itu Helian Cong sendiri tidak betah diam. Karena ilmunya yang tinggi, dia tidak merasa kelelahan. Maka siang itu juga dia mendampingi Kamseng, diikuti seribu prajurit berkuda, mereka melihat-lihat desa-desa yang ada di sekitar kota Hun Chiu, terutama yang di sebelah baratnya, yang ke arah kota Tongkoan. Helian Cong melihat, di desa-desa itu pada siang hari ternyata tidak ada jejak kaum pemberontak. Kehidupan berjalan wajar-wajar saja. Namun Helian Cong yang serba sedikit sudah tahu taktik kaum pemberontak, justru cemas melihat ketenangan desa-desa itulah tahu kaum pemberontak seperti ikan dan rakyat pedesaan adalah air tempat sembunyinya ikan-ikan itu. Tentara kerajaan tak mungkin menangkap ikan-ikan itu tanpa mengeruhkan airnya. Keadaan macam itu adalah akibat korupnya pemerintah kerajaan Beng, entah di pusat entah di daerah, sehingga penduduk perdesaan banyak yang bersimpati kepada kaum pemberontak. Dan sementara penduduk bersikap demikian, sementara perwira kerajaan masih saja berusaha menegakkan kekuasaan dengan mengandalkan tajamnya senjata dan kuatnya. Injakan kepada penduduk. Penduduk dianggap cacing saja. Sambil berkuda melihat keadaan pedesaan itu, Helian Kong berkata, Kam Cong Peng untuk bisa mengalahkan pemberontak, agaknya kita perlu mengambil hati penduduk desa. Hah, mengambil hati keledai-keledai itu selama ini justru mereka menyembunyikan anggauta-anggauta pemberontak sehingga sulit kami tangkap, kenapa sekarang aku harus menyenangkan hati mereka? Kam Cong Peng, mereka memihak pemberontak karena tidak senang kepada kita. Mungkin selama ini kita terlalu tidak adil atau sewenang-wenang terhadap mereka, sehingga mereka sakit hati. Mereka merasa mendapat penyaluran rasa sakit hati mereka dengan mendukung licu seng biarpun tidak terang-terangan. Benar, selama ini di perdesaan beredar nyanyian anak-anak, entah siapa yang telah menyebar luaskannya. Lirik nyanyian itu menyindir kita dan menyanjung si maling licu. Seng itu sebagai dewa penolong. Coba pikir, Helian Cong Peng, mereka itu kurang ajar atau tidak? Terus Kam Cong Peng bertindak bagaimana? Aku umumkan, siapa berani menyanyikan lagu itu, tidak peduli hanya kanak-kanak, maka dia akan dihukum mati dan seluruh keluarganya ikut bertanggung jawab. Hem, nyatanya sekarang tidak ada lagi yang terdengar menyanyikan lagu itu. Helian Cong mengeleng-gelengkan kepala, mereka tidak lagi menyanyi dengan mulut, tapi dalam hati. Kenapa? Karena larangan kita yang disertai penindasan brutal hanyalah membenarkan apa yang dikatakan dalam nyanyian itu. Padahal kita harusnya melakukan tindakan bijaksana, untuk memperlihatkan bahwa lirik nyanyian sindiran itu tidak benar, dan menarik simpati penduduk kepada kita. Kalau penduduk desa bersimpati kepada kita, apakah lalu bersedia angkat senjata untuk membantu kita? Nah, setidak-tidaknya kuping mereka tidak lagi terbuka untuk hasutan orang-orangnya licu seng, tidak lagi menyembunyikan matumete, bahkan akan melaporkan kepada kita sebab mereka menganggap kita sebagai pelindung terpercaya yang tidak boleh kalah. Mereka juga tak kandam diam menyelundupkan bahan pangan ke pihak pemerontak. Nah, bukankah banyak keuntungannya? Namun dalam hatinya Kam Seng menganggap jalan pikiran Helian Kong itu terlalu berbelit-belit. Selagi ada senjata di tangannya, kenapa harus bersusah payah melakukan seperti anjuran Helian Kong itu? Kenapa tidak memilih jalan pintas yang gampang dan cepat saja? Ada penduduk yang kelihatan bersimpati kepada pemberontak? Tangkap dan penggal kepalanya? Ada yang menyembunyikan matumete? Bakar rumahnya? Pasukan kerajaan butuh perbekalan? Perintahkan saja desa-desa menyumbang sekian ratus pikul. Ia anggap rakyat pedesaan tak punya peranan apa-apa dalam perang itu, kenapa harus dimanjakan? Namun hal itu cuma disimpannya dalam hati, tidak dikatakan kepada Helian Kong. Ketika mereka melewati sebuah bukit di luar kota, Kam Seng tiba-tiba berkata sambil menunjuk bukit itu dengan cambuk kudanya, di tempat itu akan kudirikan kubu pengawasan yang kuat, sehingga puluhan lidah taran rata sekitar Hun Chiu akan dapat dilihat kalau ada gerakan musuh. Kecuali di malam hari sahut Helian Kong. Agak jengkel, sebab kelihatan Kam Seng tidak tertarik gagasannya tentang menarik simpati rakyat tadi. Kam Seng tertawa dengan angkuh, malam hari, pasukan berkuda akan meronda di sekitar kota. Setelah berkeliling cukup jauh, mereka kembali ke dalam kota yang bertembok. Helian Kong langsung mengunjungi prajurit. Prajuritnya yang luka-luka dan membesarkan semangat mereka. Setelah itu ia sendiri pun beristirahat. Namun malam harinya, ketika Helian Kong sedang berbincang dengan Kam Seng di markas, tiba-tiba menghadaplah seorang prajurit penjaga benteng dengan tergopoh-gopoh, sehingga mengejutkan kedua Cong Peng yang sedang berbicara itu. Ada apa tanya Kam Seng? Lapor prajurit itu, Cong Peng, sebuah pasukan mendekati pintu kota dari arah Tong Kean dan minta diizinkan masuk sekarang juga. Kami tidak berani membuka pintu kota sebelum diizinkan Cong Peng. Bagaimana pakaian mereka? Berseragam tentara kerajaan dan mengibarkan Jit Goat Ki, bendera rembulan dan matahari, bendera kerajaan kita. Kam Seng menoleh kepada Helian Kong di seberang meja, bagaimana Helian Cong Peng Helian Kong menyahut dingin, jangan gampang terkecoh oleh seragam dan bendera. Di sebuah desa, aku pernah tertipu oleh laskar pemberontak yang menyamar sebagai tentara kerajaan, dan kerugianku cukup banyak waktu itu. Lebih baik kita lihat dulu. Maukah Helian Cong Peng melihatnya bersama aku dari atas tembok benteng? Mari. Kedua Cong Peng itu segera meninggalkan markas dan menuju ke pintu kota sebelah barat. Setelah meninggalkan koda di bawah tembok, lalu mereka naik ke atas tembok dengan melalui undakan batu. Di atas tembok kota prajurit-prajurit Hun Chiu sudah bersiaga dengan panah, lembing, batu-batu dan balok-balok kayu yang siap dihamburkan keluar tembok. Obor-obor sengaja tidak dinyalakan, agar mereka tidak mudah dibidik oleh musuh, seandainya yang datang itu pasukan musuh. Komandan mereka menyambut Kamseng dan Helian Cong. Ketika kedua Cong Peng itu sudah berdiri di atas tembok, kelihatan sebuah pasukan di luar tembok. Di bawah penerangan. Obor-obor yang mereka bawa sendiri, nampak kalau pasukan itu berseragam tentara kerajaan, membawa bendera Jip Goat Ki, dan nampak pemimpin mereka adalah seorang yang menunggang kuda dan mengempit tombak sabit. Begitu perwira itu melihat Kamseng muncul di atas tembok kota, berteriaklah ia dengan nyaring dari bawah tembok. Kam Cong Peng, aku Gui Su Hong, tolong bukakan pintu. Gui Su Hong, di atas benteng Kamseng berdesis kaget. Ada apa dengan dia tanya Helian Cong? Dia salah seorang perwira bawahan. General Sun. Tak perlu kelanjutan kata-kata itu sudah menimbulkan firasat tidak enak dalam diri Helian Cong dan perwira-perwira lain. Kalau sampai seorang perwira bawahan General Sun muncul malam-malam di Hun Chiu, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan Tong Kan sudah jatuh, atau Gui Su Hong yang berhasil menembus kepungan. Namun menilik situasinya, nampaknya kemungkinan pertamalah yang lebih masuk akal. Sementara itu, Gui Su Hong kembali berseru mengulang permintaannya. Buka pintu tanpa pikir panjang Kamseng meneruskannya kepada anak buahnya. Begitulah, di malam yang sudah larut itu terdengar suara berderit keras ketika pintu kota dibuka untuk Gui Su Hong dan pasukannya. Sedang Helian Cong dan Kamseng segera turun untuk menjumpai Gui Su Hong. Begitu Helian Cong melihat keadaan pasukan Gui Su Hong itu dari dekat, semakin tebalah firasat buruknya. Dilihatnya banyak prajurit yang seragamnya sudah tidak lengkap lagi, bahkan robek-robek dan kotor, dan tidak sedikit prajurit yang berjalannya harus dipapah teman-temannya. Bendera Jit Goat Ki dipanggul begitu rendah oleh seorang prajurit yang nampak amat kelelahan, ujung bendera terseret di tanah sehingga coklat kotor dan juga nampak bekas injakan telapak-telapak sepatu. Sulitlah kiranya mengharap berita baik dari pasukan macam ini. Dan benar juga. Begitu melompat turun dari kuda, Gui Su Hong yang bertubuh gagah dan berewokan itu tiba-tiba menangis di hadapan Kamseng, hampir-hampir menjatuhkan dirinya untuk berlutut. Serempak Kamseng dan Helian Cong maju untuk menangkap tubuh Gui Su Hong di kiri kanannya, lalu tanya Kamseng, ada apa, Gui Hu Chiang? Dengan sedihnya Gui Su Hong menjawab, Tong Koan sudah jatuh, General Su Toan Teng gugur bersama seluruh pengawal setianya. Berita yang menyedihkan memang, namun tak jauh dari dugaan. Helian Cong amat kecewa, susah payah didatang dari Pak Hia untuk memburu waktu, toh terlambat juga, padahal sudah direncanakan esok harinya pasukannya akan melanjutkan perjalanan dan diperhitungkan sorenya tiba di Tong Koan. Sedangkan Kamseng menjadi amat cemas. Setelah Tong Koan jatuh, maka sasaran berikutnya dari kaum pemberontak tentulah Hun Chiuposnya. Dan ia merasakan pekerjaan itu terlalu berat baginya. Pasukan General San yang kuat dan banyak saja bisa dikalahkan, apalagi pasukannya. Terlambat geram Helian Cong sambil mengepal tinjunya. Gui Su Hang yang belum mengenal Helian Cong itu pun menoleh, lalu bergumam, Chiang Kun ini. Cepat-cepat Kamseng memperkenalkan, inilah Cong Peng Helian Cong yang dari Pak Hia dikirim untuk membantu General San. Begitu mendengarnya, bukannya Gui Su Hang berterima kasih, malah ia tiba-tiba menerkam baju Helian Cong dengan kedua tangan, mengguncang-guncangnya dengan keras sambil berteriak-teriak kalap, keparat. Kenapa jalan pasukanmu seperti mengiring pengantin, sehingga malah petaka ini harus terjadi? Kenapa? Dan serentetan caci maki lainnya. Cepat-cepat Kamseng dan perwira-perwira lain memisahkan, menarik-narik tubuh Gui Su Hang agar melepaskan cengkeramannya atas Helian Cong, dan akhirnya berhasil meskipun Gui Su Hang masih mendamprat. Helian Cong tidak marah, malahan ia tiba-tiba berlutut di depan Gui Su Hang sambil berkata dengan sedih, kelambatanku memang mengakibatkan jatuhnya tongkoan. Aku pantas dihukum berat. Sebaliknya Wan Yoke Liang, perwira bawahan Helian Cong, dengan penasaran membangunkan Helian Cong sambil melotot gusar kepada Gui Su Hang, Helian Cong Peng, bukan salahmu. Bukan salah kita semua. Kita sudah berjalan sampai kaki hampir patah, sambil bertempur, hampir mati diracun, tapi masih ada juga yang tidak tahu berterima kasih kepada kita. Cepat-cepat Kamseng berusaha meredakan ketegangan, rekan-rekan, tenanglah dan kendalikan emosi kalian. Bisa dimaklumi kalau kita semua gusar, sedih dan kecewa, tapi haruskah kita bertengkar dan saling menyalahkan sehingga akan melemahkan persatuan kita dalam menghadapi pemberontak yang sudah di depan hidung kita. Gui Su Hang berhenti mencaci maki, sedang Wan Yoke Liang mengertak gigi tanpa kata-kata. Lalu Kamseng membantuan Yoke Liang membangunkan Helian Cong dari berlututnya. Katanya, bangunlah, Helian Cong Peng. Jangan menyalahkan dirimu sendiri sehingga membuat anak buahmu tidak puas. Setelah Helian Cong bangkit, berkatalah Kamseng kepada Gui Su Hang, Gui Hu Chiang, tidakkah kau ketahui bahwa perjalanan Helian Cong Peng juga mengalami hambatan sepanjang jalan? Namun Helian Cong Peng dan segenap prajuritnya telah melakukan tugas sebaik-baiknya, gagalnya mencapai Tong Kuan tidak merupakan kesalahannya. Dan tidak pantas kalau kita tidak berterima kasih kepadanya. Gui Su Hang bungkam, namun wajahnya tetap nampak sedih. Sementara Kamseng berkata lebih lanjut, ku mohon kalian memandang wajahku sebagai Cuan rumah, jangan bertengkar. Gui Hu Chiang, aturlah anak buahmu semestinya. Setelah itu aku mengundangmu dan Helian Cong Peng ke markasku malam ini juga. Kita bahas situasi. Ingat, sekarang Hun Chiu adalah garis terdepan. Ketika mengucapkan garis terdepan itu, suara Kamseng kedengaran gemetar kecut. Baiklah kata Gui Su Hang yang lalu mengatur pasukannya. Malam itu ketahun Chiu benar-benar padat prajurit. Setelah kedatangan pasukan Helian Cong dari Pak Hia, kini ketambahan pula pasukan Gui Su Hang. Maka diaturlah, supaya hanya prajurit-prajurit terluka yang butuh perawatan sajalah yang kebagian tempat tidur di tangsi-tangsi. Prajurit-parjurit yang tidak luka, terpaksa tidur di tempat-tempat seadanya. Sementara itu di markas, Kamseng dan Gui Su Hang sudah siap menunggu kedatangan Helian Cong. Setelah mandi air dingin biarpun di tengah malam, agaknya otak Gui Su Hang mulai dingin, terlebih lagi setelah perutnya kemasukan tiga mangkuk nasi hangat. Maka, ketika melihat Helian Cong melangkah masuk ke ruangan itu, Gui Su Hang tiba-tiba bangkit dari kursi dan berlutut kepada Helian Cong. Aku minta maaf kepada Helian Cong pengatas sikap kasarku tadi. Benar-benar sikap tidak tahu berterima kasih. Cepat Helian Cong membangunkannya sambil menghibur, sedang Kamseng melihatnya sambil tertawa lega, lah mempersilahkan kedua perwira itu mengambil tempat duduk. Nah, Gui Hou Chiang, silakan menceritakan peristiwanya. Gui Su Hang menarik napas dengan sedih, lalu bertutur, sebenarnya pasukan kami masih kuat bertahan di tongkoan. Laskar pemberontak takkan mampu menembus benteng pertahanan kami. Namun kemarin sore tiba-tiba terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Peristiwa apa? Penduduk kota, yang biasanya begitu menuruti perintah kami. Entah siapa yang menghasut dan menggerakkan mereka, tiba-tiba saja mereka mengamuk, melabrak tentara kerajaan dan merebut penguasaan atas pintu-pintu kota. Dan mereka pun membukakan pintu, Laskar pemberontak membanjir masuk kota. Baru siangnya Helian Cong menganjurkan kepada Kamseng soal pentingnya menarik simpati rakyat, waktu itu Kamseng menolak. Dan kini ketika mendengar cerita Gui Suhong, Helian Cong lalu menoleh kepada Kamseng, seolah dengan tatapan matanya saja ia ingin bertanya kepada Kamseng, Nah, benar tidak omonganku? Sedang wajah Kamseng memucat, karena selama ini ia dan pasukannya bersikap kelewat sewenang-wenang terhadap penduduk Hun Chiu dan sekitarnya. Ngeri ia membayangkan kalau suatu saat kaum pemberontak mendatangi Hun Chiu, dan saat itu rakyat justru bangkit untuk melawannya, sehingga ia harus menghadapi dua lawan dari muka dan belakang. Namun seperti biasa, dia pun menemukan jalan gampangan saja. Katanya, kalau rakyat bisa menjadi demikian berbahaya, besok ku perintahkan agar di rumah-rumah tidak boleh menyimpan senjata. Akan ada penggeledahan. Dan juga akan ku keluarkan larangan berkumpul lebih dari sepuluh orang, dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggarnya. Helian Cong menggeleng-gelengkan kepala dan hampir saja membantahnya, akan tetapi Gui Suhong sudah mendukungnya, tindakan pencegahan yang tepat sekali, Kam Cong Peng. Keledai-keledai dungu itu harus diberangus dulu sebelum menjadi berbahaya. Anak buah licu seng pintar menghasut penduduk. Lidah mereka tidak kalah berbahayanya dengan pedang mereka. Setelah Gui Suhong berkata, barulah Helian Cong berkesempatan mengutarakan pikirannya, tindakan pencegahan itu baik, tetapi apakah tidak sebaiknya dibarengi sikap lembut yang menimbulkan simpati. Kini Kam Seng yang menggeleng-geleng kepala, Helian Cong Peng, sungguh kau keliru. Kalau terlalu baik hati dalam suasana perang ini. Dalam keadaan serba mendesak, mana ada waktu untuk berlemah-lemah dan menarik simpati segala? Dalam situasi macam ini, kita harus tegas, keras, tidak boleh tawar-menawar. Hun Chiu sekarang adalah pos terdepan, dan hukum perang berlaku di sini biarpun terhadap orang sipil. Terima kasih telah menonton!